Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rusni di Meo Purple Di video kali ini aku akan bikin tutorial cara untuk membeli jewel sampai LP di Kristal Valley Untuk farming kristal So seperti apa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu youtube channel aku Nyalain notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dan terbaru lainnya Like video ini jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka Jika videonya bermanfaat silahkan share video ini ke seluruh sosial media kalian Dan komen jika kalian punya pertanyaan, tanggapan dan lain-lain So ini dia videonya check it out Pertama-tama buka dulu Metamask kalian dan pastikan sudah ada coin one disana Untuk tutorial cara kirim one dari toko kripto ke Metamask ada di video di atas Nah next kita buka Metamask disini aku udah punya one Lalu kita ke divi kingdom Oke kalau sudah terbuka kita klik marketplace Lalu klik hero trade Nah jika sudah muncul tampilan seperti ini kita scroll ke bawah Dan sekarang ubah one kalian ke jewel Di bagian 2 klik select token dan pilih jewel Jangan lupa one nya disisain 1 untuk gafi nya Jadi disini aku ubah dulu balance nya untuk one aku kurangi 2 Oke kurang lebih seperti ini tampilannya Dan disini dari total one yang aku punya aku akan dapat 355,574 jewel Lalu kita klik swap dan klik konfirmasi swap Oke seperti biasa silahkan cari konfirmasi Metamask nya di tab Metamask Lalu klik konfirmasi Nah seperti biasa untuk wallet pertama yang baru pertama kali swap Itu butuh 2 kali transaksi yang pertama adalah konfirmasi swap Dan yang kedua adalah approve Nah kalau sudah begini tampilannya Tunggu selesai pendingnya hilang Lalu refresh halaman di vikingdom Oke setelah di refresh sekarang sudah dilihat Aku sudah punya jewel Dan setelah itu kita keluar Lalu klik world map Dan kita kembali ke tampilan depan Setelah itu kita klik dock Dan klik dock master Dan setelah itu kita pilih bridge token Kenapa harus di bridge Agar token kita bisa digunakan di crystal valley Oke dan disini balance aku masih 0 jewel Kalau seperti ini silahkan kalian refresh kembali website di vikingdom nya Sampai akhirnya muncul balance jewel kalian Setelah itu silahkan edit amount nya Dan jangan lupa untuk selalu sediakan sekian jewel sebagai vgas nya Setelah itu klik approve bridge dan cari konfirmasi metamask nya di tab metamask dan klik konfirmasi Dan setelah itu kita refresh dan jika balance bagian atas belum berkurang Silahkan lakukan hal yang sama satu kali lagi Sampai akhirnya muncul konfirmasi harmony explorer nya seperti ini Oke setelah itu kita kembali lagi ke halaman docks dan klik lagi dock master Dan setelah itu klik travel to crystal valley dan cari konfirmasi metamask nya di tab metamask Lalu beralih jaringan Oke dan sekarang aku sudah ada di crystal valley Nah sekarang kita klik world map dan setelah itu klik marketplace Dan ayo kita perbesar sedikit lalu kita klik trader Dan kalau sudah masuk begini kita scroll ke bawah Pilih trade from jewel to xjewel Kita select token dulu dan pilih xjewel Nah disini kita membagi 2 jewel kita sebagian ke xjewel untuk staking LP Dan jangan lupa selalu sediakan minimal 1 jewel untuk biaya fee transaksi Dan setelah itu kita klik swap lalu klik konfirmasi swap Seperti biasa silahkan cari konfirmasi metamask nya Di tab metamask lalu kita klik konfirmasi Dan tunggu hingga konfirmasinya berhasil atau terkonfirmasi di blockchain Dan tadaaaan ini sudah berhasil di swap 175 jewel for 101x jewel Dan setelah selesai kita keluar dari tampilan trade Dan kita klik hero druid Dan setelah itu akan muncul liquidity pools Lalu kita scroll ke bawah dan klik buy seed Dan setelah muncul tampilan seperti ini kita scroll ke bawah Lalu pilih select token kita pilih xjewel lagi And see di bawah bagian input xjewel kita klik max Dan setelah itu kita scroll ke bawah lalu klik approve xjewel Dan silahkan cari lagi konfirmasi metamask nya di tab metamask Dan setelah itu kita klik konfirmasi Dan setelah itu kita kembali lagi ke website diva kingdom Dan si approve xjewel nya sedang berjalan Dan jika konfirmasinya sudah selesai silahkan klik supply Dan cari konfirmasinya lagi di tab metamask Dan setelah itu klik konfirmasi Dan kembali lagi ke website diva kingdom Oke disini explorer nya sedang berjalan Kita tunggu hingga selesai Dan setelah itu jika sudah selesai konfirmasinya Silahkan keluar lalu klik world map Dan kembali ke tampilan depan Setelah itu kita klik gardens Dan pilih seat box Dan sudah muncul tampilan untuk LP staking kristal Nah disini ada banyak pilihan Ada pilihan kristal usdc Ada kristal jewel Dan juga ada kristal avax Dan juga ada jewel xjewel Dan disini bisa teman-teman lihat APR yang ditawarkan itu cukup besar Namun disini yang aku ambil adalah jewel xjewel Karena pergerakan harga jewel Ke xjewel itu cenderung sama Sehingga potensi terkenal in permanent loss nya itu Lebih kecil daripada kita taruh di kristal usdc Oke lanjut ke tutorial Saya akan klik deposit Dan kita scroll ke bawah Lalu pilih deposit kristal LP Dan setelah itu kita klik max Lalu approve Dan seperti biasa cari konfirmasi metamask nya di tab metamask Lalu klik konfirmasi Dan setelah itu kembali lagi ke tab divi kingdom Dan silahkan tunggu konfirmasinya selesai Lalu klik deposit Dan setelah itu cari lagi konfirmasinya di tab metamask Lalu klik konfirmasi Dan setelah itu kembali lagi ke tab game divi kingdom Lalu tunggu konfirmasinya selesai Dan selesailah step by step LP jewel xjewel Untuk farming kristal Dan tinggal tunggu panen harian Dan buat teman-teman yang mau ikutan LP stacking di divi kingdom ini Minimal satu bulan LP baru bisa withdraw Atau mencabut LP nya minimal satu bulan Agar tidak terkena penalty Withdraw Dan hasil farming kristal yang kita dapatkan Itu ada beberapa persen yang dikunci Dan ada juga yang tidak dikunci Yang tidak dikunci bisa kita claim setiap hari Sedangkan yang dikunci akan dibuka setiap minggunya sebanyak 2% Dan kristal yang terbuka itu sudah bisa teman-teman claim Oke sekian video tutorial kali ini Semoga videonya bermanfaat Thank you for watching And see you next time Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time Bye bye selamat menikmati